Siapakah Tuhan atau Raja dalam hidupmu, dalam rumahmu? Siapakah Tuhan atau Raja dalam hidupmu, dalam rumahmu? Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar istilah latin ini, yang tentu saja artinya adalah rumah. Domus. Ada juga satu istilah yang mengacu kepada istilah latin ini, domus ini, rumah ini. Biasanya dipakai di seminari, misalnya para seminaris. Ini punya mungkin sedikit pergulatan dalam panggilannya, kemudian mencoba untuk menggali lebih dalam, mungkin dia berpikir apakah dia tetap lanjut atau mungkin cocok untuk hidup di luar, dan romo formatornya memberikan satu pilihan, istilahnya itu ekstradomus di luar rumah. Jadi mungkin berproses dulu di luar, mungkin ya berapa bulan seperti itu, melihat-lihat, menggali lebih dalam, mungkin krisisnya, pergulatannya, menjawab dulu sedikit, ya beberapa pertanyaan mendasar tentang panggilannya, tetapi tidak dilakukan di dalam seminari, mungkin ya untuk melihat perbandingan, istilahnya ekstradomus di luar rumah. domus rumah. Tapi kata domus ini juga sangat erat kaitannya dengan satu istilah latin lagi, apa itu dominus. Dominus, jadi ada domus, rumah, dan ada satu lagi, dominus. Kurang lebih asal katanya sama. Dominus artinya adalah Tuhan, makanya kita sering mendengar dalam misal latin, dominus vobis kum, Tuhan bersamamu. Domus, dominus. Siapakah yang menjadi dominus dalam domusmu? Siapakah yang menjadi Tuhan di dalam rumahmu? Nah, rumah ini bisa saja berbicara tentang keluarga kita, tetapi juga tentang diri kita sebagai baik Allah, rumah Allah. Nah, siapakah Tuhan di dalam rumahmu? Siapakah dominus di dalam domusmu? Jadi sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar, ini adalah siapa yang kita sembah? siapa yang kita ikuti? Siapa yang menjadi model atau contoh di dalam kehidupan kita? Seringkali kita sebagai manusia terus mencari, terus mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Mengapa? Karena di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada yang namanya God's space, ruang keilahian. Setiap dari kita pasti ada. Karena kita diciptakan dari Allah. Nah, bagi kita yang yakin dan percaya, dan dibaptis sebagai seorang Katolik, kita yakin dan percaya, bahwa Allah teritunggal Maha Kuduslah Allah kita. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang tidak percaya akan Allah. Nah, ada juga yang tidak percaya akan Allah. Tetapi ruang ini, God's space ini, ruang keilahian ini masih tetap ada. Nah, kalau misalnya Allah tidak ada di dalam ruang ini, sekarang isinya apa? Nah, mungkin kita sebagai manusia punya kekeliruan. Kita melihat Allah ini sebagai sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dan juga jauh. Tidak bisa relate, tidak bisa memahami pergulatan kita, perjalanan kita, pertanyaan-pertanyaan kita. Kita mau mencari, karena kita punya God's space ini, mencari sesuatu yang besar ini, yang menjadi pejakan hidup kita. arah atau juga tujuan dari hidup kita. Namun, karena kita mungkin capek, kita mungkin ya sulit untuk menemukan Allah yang seperti ini, yang begitu besar, yang begitu jauh, yang tidak bisa memahami pertanyaan-pertanyaan kita, pergulatan dalam hidup kita, masalah-masalah kita. Kemudian, kita sebagai manusia cenderung untuk mengkerdilkan Allah. Karena rasanya tidak mungkin. Jadi Allah kita kerdilkan. Allah yang huruf A besar ini, kita kerdilkan, supaya kita bisa memahaminya. Supaya Allah ini bisa kita pegang. jadi muncullah Allah-Allah kecil. Nah, sekali lagi, ruang kosong ini pasti tetap ada di dalam diri manusia. Nah, karena Allah sudah dikerdilkan menjadi Allah-Allah kecil yang lainnya, sekarang ruang yang kosong ini diisi dengan Allah-Allah yang kecil ini. Ya, supaya kita bisa mungkin pahami, supaya kita bisa pegang, supaya kita bisa lihat, supaya kita tidak kesulitan. Tetapi sayangnya, Allah-Allah kecil ini, ya hadir dalam bentuk hal-hal duniawi, materi, kekayaan, kesuksesan, pengakuan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita isi diri kita dengan Allah-Allah yang kecil seperti ini. Itu yang kita sembah. Itu yang kita cari. itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi hari ini, mengawali pekan suci, dalam Minggu Palma ini, kita mau ditantang. Dalam bacaan Injil ini, kita mau ditantang. Siapakah yang kita sembah? Siapakah yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Siapakah dominus dalam domus kita? Kalau kita memilih Allah-Allah kecil ini, hal-hal materi ini, kekayaan, kuasa, popularitas. Hal-hal seperti ini, baik. Baik. Ya kalau kita kerja dengan rajin, dengan jujur, ya pasti. Upahnya adalah status hidup kita menjadi lebih baik. Dari segi materi, kita mungkin masuk dalam golongan kaya. Kalau kita punya relasi yang baik dengan sesama, baik, tentu saja. kita akan dikenal baik. Kita mungkin jadi populer. Kalau kita mau mempengaruhi masyarakat, jadi garam dan terang bagi dunia, tentu saja kita harus masuk dalam posisi-posisi tertentu di mana kita akan memiliki kekuasaan. Baik adanya. tetapi kalau ini yang menjadi prioritas kita, nah masalahnya di situ. Mengapa? Karena hal-hal seperti ini, meskipun baik adanya, tetapi suatu saat akan binasa. Kalau kita mencari kekayaan, terus bekerja, tanpa henti. Tetapi yang kita cari adalah kekayaan, kekayaan ini pasti akan binasa. Kekayaan ini pasti akan habis. Mengapa? Akan datang suatu saat ini nanti seorang yang lebih ulet, lebih kreatif, lebih pintar daripada kita akan mendahului kita. Akan menjadi lebih kaya dari kita. Kalau kita akan kalau kecantikan atau ketampanan wajah yang rupawan menjadi prioritas dalam hidup kita, yang menjadi Allah dalam hidupan kita, apa yang terjadi? Ya ada juga orang-orang lain yang kemudian akan lebih rupawan daripada kita. Kedudukan atau kekuasaan sama saja, kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Tapi juga muncul pemimpin-pemimpin baru yang mungkin lebih populer, lebih terkenal. Hal-hal seperti ini baik adanya, tetapi apabila menjadi prioritas dalam kehidupan kita, hal-hal seperti ini juga pasti binasa. dan apabila ini menjadi Allah dalam kehidupan kita, apabila hal-hal ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita, apabila hal-hal seperti ini menjadi tujuan hidup kita, yang binasa ini juga akan bertampak punya efek dalam kehidupan kita. Kita juga akan binasa. Uang pasti binasa, kedudukan pasti akan selesai, kekayaan juga pasti bisa habis, wajah yang rupawan pasti juga bisa selesai. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini dulunya mencari pasangan hidup atas alasan mencari yang imut-imut, wah sulit itu. Karena setelah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, lihat kiri-kanan masih imut-imut atau sudah amit-amit. Itu kalau kita mencari kecantikan yang menjadi fondasi dari relasi atau tampakan fisik, semuanya akan binasa. Baik, tetapi yang harus kita sadari adalah hal-hal seperti ini akan binasa. sekali lagi kita ditantang dalam pengalaman iman kita memulai pekan suci ini lewat Minggu Palma kita mau ditantang siapa yang Anda sembah? Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda? Siapakah Raja dalam kehidupan Anda? dan Tuhan mau hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Akulah Raja dalam hidupmu Akulah Tuhan dalam hidupmu Apabila kita memilih Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita kemana kita akan pergi bukan kebinasaan bukan kebinasaan meskipun yang kita dengar dalam bacaan Injil adalah jalan penderitaan jalan kesulitan tetapi kita lihat perjalanan Tuhan Yesus tidak berakhir pada Jumat Agung enggak tunggu dulu sabar setelah tiga hari pada Minggu Pasca apa yang terjadi pada Yesus yang tergantung di Gayu Salib ia menang atas kematian ia menang atas penderitaan ia adalah sungguh Allah ia menjadi Raja dalam kehidupan kita penderitaan pergulatan pasti tetap akan menjadi bagian dalam kehidupan kita namun apabila kita memilih untuk menyembah Yesus tidak ragu akan keimanan kita tujuan akhir kita meskipun sulit tetapi jelas meskipun sulit kita harus memikul salib kita kita memiliki pergulatan dalam keimanan kita dalam relasi kita dalam pekerjaan kita banyak sekali pertanyaan Tuhan mengapa aku mengalami kejatuhan dan sulit sekali bangkit Tuhan mengapa engkau tidak hadir dalam kehidupanku dimana engkau Tuhan salib yang kita pikul adalah ujian dan Tuhan sendiri sudah mulai memberi contoh ia berjalan terlebih dahulu dan juga bersama kita ikuti aku ikuti jalan salibku mari kita bersama jalan menuju bukit kalvari dan bersama kita akan menang bersama kamu akan jaya meskipun sulit namun tujuannya jelas kehidupan kekal kemenangan makanya sebelum tata peran ekaristi baru ini kita ingat kita daraskan kita doakan kita nyanyikan misteri iman kita anamnesis kristus telah wafat kristus telah bangkit kristus akan kembali masih ingat kristus telah wafat kristus telah bangkit kristus akan kembali itulah tuhan itulah raja yang kita ikuti dan apabila kristus yang kita pilih doa ini juga akan menjadi doa kita mengapa karena kristus memenangkan kita kristus mengangkat kita dari kejatuhan kita kristus membawa kita kepada kehidupan kekal dan apa yang dilakukan kristus apa yang dialami kristus alah putra yang menjadi manusia itu juga yang akan kita alami dan doa ini akan menjadi doa kita akan menjadi nyanyian kita aku telah wafat aku telah bangkit aku telah wafat aku telah bangkit jadi apa yang terjadi pada kristus juga akan terjadi pada kita apabila kita meletakkan dasar kehidupan kita pada kristus raja yang kekal hidup juga hidup kita juga akan menang atas segala penderitaan dan kesulitan kita apabila kita bisa berjalan bersama kristus dengan setia meskipun kita akan melalui kesulitan kesulitan tapi kemenangan menjadi bagian dari hidup kita karena kristus lewat cintanya sudah memenangkan kita jadi jangan pernah lagu jangan pernah ragu untuk memilih kristus jangan pernah ragu untuk mengimani kristus yakin dan percaya bahwa kristus sudah memenangkan anda banyak sekali suara-suara yang anda dengar tapi suara siapakah yang anda pilih untuk dengar suara kristus atau yang lain begitu kristus sulit tetapi apabila anda dengan setia penuh kesabaran melihat setiap langkah anda sebagai suatu proses untuk menjadi lebih baik untuk lebih dalam meskipun terluka tetapi apabila anda dengan setia mau mencintai sama seperti Yesus memikul salib anda yakin dan percaya bukit kalvari bukit penyaliban akan menjadi bukit kemenangan dalam kehidupan anda yakin dan percaya pilih kristus imani kristus jalan bersama kristus wafat bersama kristus bangkit menang jaya bersama kristus terima kasih